hai 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 agak lebih susah up tuh perhatikan yang susunannya ya ini Hai berarti ini Hai susunannya nih ya yang belum tahu ya ini Oke teman-teman di tangan saya ini adalah barang penting ya barang ini tidak pernah ya terus terang aja ya saya bilang ya tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau pengecekan ya hampir di semua customer yang saya temukan ini itu kondisinya kotor ini tahu namanya apa eh nah ini namanya bukan tutup sebenarnya namanya breeder ya eh perhatikan ya buat kamu nih bukan buat yang nonton aku ini breeder ya namanya breeder berbeda itu pernafasan lah ada fungsinya ada gunanya hampir di semua escapator ini komatsu Hai aku cek ini tidak pernah dilakukan pemeriksaan apalagi pembersihan ya pernah fungsi vital ini breeder itu kayak kita bernapas dikasih saringan kenapa kalau kita bernapas harus lewat mulut Hai tahu enggak gitu kenapa lewat mulut gitu tahu alasannya nah di lubang hidung itu ada bulunya buat menyaring itu salah satunya fungsi kenapa ada di mulut itu tidak ada tidak ada bulunya ya bukan ini sama nih komponen ini hampir semua adalah di komas itu di hidrolik yang namanya di fuel tank di engine pun ada namanya breeder cuma jenisnya atau modelnya beda-beda ya ada yang elemen yang kamu ganti tadi itu ada yang ini ini umumnya ini terpasang di pompa tapi namanya bukan breeder breeder pompa tapi breeder damper ya nih aku jelaskan di engine di enginnya komatsu engine depan terus ini pompa ya itu tengah-tengahnya antara engine dengan pompa itu ada namanya satu ruangan sebagian namanya damper kenapa namanya damper ya karena ada ada spring dampernya ya sebenarnya dalam damper itu ada juga playwheel ya jadi engine ini tidak langsung ke pasang ke mesin tapi lewat damper nah damper itu ruangan tertutup sebenarnya ini tadi karena kita udah ganti oleh damper ya sudah ngecek olinya tuh ini lihat ini tuh ini udah kita drain olinya udah kita levelin udah bagus ini posisi ini untuk membuang tekanan di dalam ruangan itu banyak teman-teman itu yang diskusi ke saya konsultasi problemnya apa sih problemnya itu adalah oleh mesin masuk ke area damper atau nggak oleh hidrolik hidrolik ini yang dari pompa masuk ke damper jadi sampai penuh dia ya Nah saya bilang Pak coba di cek dem ininya tuh apanya Pak di cek dempernya breeder damper ya breeder ya nyata semuanya kotor semua gitu ini kotor ya kalau ini kotor batu tekanan di dalam damper itu tidak bisa kebuang enggak akhirnya apa yang lemah siapa seal real seal engine tujuh bocor bisa dari sini jadi oleh mesin masuk ke damper realisinya rusak kenapa rusak akibatnya karena ini buntu tekanan sekarang anginnya tetap karena dari mana yang namanya benda berputar kan spring damper itu Mas kalau diputar ya sama putaran dengan engine akibat mengibatkan apa bertekanan udara bertekanan udah ya jadi kalau teman-teman mengalami problem dimana oli enjinnya bocor ke damper belakang rear damper namanya gimana resulnya rusak atau oli hidrolik berkurang sampai luber di atas itu pasti udah ini penyebabnya nggak pernah pernah dicek nggak pernah dibersihkan hampir semuanya kayak gitu Mas nah untuk di koma sendiri di improve ini kalau dulu lokasi ini persis di atas pompa sebelah kanan pompa kalau untuk PC 200 ya kalau PC 130 sebelah kiri kalau nggak salah memang agak susah posisinya nah omasum mengimprove itu teman-teman kenapa yaitu tujuannya supaya dibuka supaya dicek makanya ini jadi tutupkan sekalian di dalam sini ya nah kelihatan nggak tuh di dalam situlah nanti kuliatin dah pasangnya nih Nah sekarang kalau pada saat servis ini sebenarnya aman ya ini masih agak ini cara pemeriksaannya gampang loh nggak sampai lima menit ya nih caranya gini jadi deketin jadi dulu pernah ada juga yang dibuka puter-puter gini ya ini salah ini deketin aja ya lebih ke zoom lebih jelas gitu diputar-putar gini salah temen-temen teman-temen ini nggak bakal bisa lepas kenapa karena ininya tuh atau menemputar jadi akan muter di tempat aja tuh ya karena dibaut di sini nah cara bukanya gini ini mau kecil terserah lah mau pakai apa buat nahan ya kayak gini kemudian kita pakai ini kunci L kecil ini biasa putar ke kiri ya temen-temen tuh nah ini aja muter nih sebentar gue tahan dulu ya aku nggak ada yang kecil ya tadi yang 6 terlalu gede dia eh kita lepas dulu ya kalau nggak bisa jebol di sini di sini kita tahan sisi satunya yang ini sudah puter oke tahan-tahan nah ini bautnya taruh sini ya oh posisinya begini Mas ini kita lepas dulu buku Hai kondisinya ya kondisi ini kotor nih Hai lepas dulu buat montingnya kemudian ininya tuh tanah semua ini Hai kelihatan nanti lubang ini ketutupan kalau lubat ini ketutupan kotoran udah tekanan yang dalam damper itu meningkat nggak bisa kebuang tekanannya akhirnya apa ya komponen yang lebih lebih kecil kayak seal real seal engine atau seal bagian belakang engine akan kalah duluan kan tekan dia jadi justru kembalikan dulu presernya dari dalam kesana atau dari pompa pompa itu kecil juga presernya makanya yang dari damper masuk bocor lah dia nah ini hati-hati disini temen-temen tuh perhatikan ya susunannya ya ini Hai berarti ini Hai susunannya nih ya yang belum tahu ya ini 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 Hai ini nah nih susunannya ya tuh bisa kan ya sekarang udah kita cuci nah sekarang susunannya nih Hai pertama pemasangannya dulu ya ini kesini baru ini masuk sini oke tuh masuk nah baru ini pertama susunannya adalah ini dulu ini dulu ini masuk kemudian yang kecil yang ini ya Oh dalam masuk masuk udah ini baru ini lagi spacer habis spacer baru yang tengah ini jangan sampai ketuker ya tusunannya habis ini baru ini lagi habis ini baru yang ini hai 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 Oke nah jangan lupa natnya dipasang lagi set hai 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 hati-hati pasang Hai tak pakai kunci dulu nahan ini Hai eh baru di sini putar hai 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 jangan terlalu keras ya nanti patah dia hai 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 Oh belum ininya belum cowoknya belum Hai sebelum Hai eh Hai gelo Hai kalau ada angin sebrot angin teman-teman tak kenapa ya kalau teman-teman perhatikan di google atau di YouTube ini enggak pernah ada apa namanya enggak pernah ada reviewnya lah bukan review siapa silahnya tutorialnya entah karena enggak tahu atau entah enggak tahu aku yang lain ya ya inilah teman-teman saksikan aja ini satu-satunya lah mungkin habis video ini mungkin nanti banyak yang niru nggak apa-apa ya yang penting tujuan saya bukan ingin bukan ingin bagi ilmu sih bukan karena saya juga enggak punya ilmu temen-temen yang penting komaksudnya awet udah gitu jadi kalau demper usahakan ganti rilisir kan bukan perian sehari rilisir itu atau enggak ganti silnya kompak sekali dua kali lama-lama ya kayak besar padahal cuma dari gini ini doang gitu kenapa saya bilang itu karena unit yang kita support Mas sampai 20.000 kan aman kan enggak ada bocor rilisir yang ada bocor kompak silnya nggak bocor dampernya aman terus Kenapa karena kita rajin ngecek ini ya jangan tiap servis lah 2000 atau minima pasar ganti hidrolik lah ya dibersihin di cek gitu tapi kalau yang di 208 biasa yang ini yang masih di atas kompak ya usahakan tiap servis dilihatin kalau disitu banyak tanah kayak gini nah kayak gini tapi contohnya ya harus harus saat itu juga dibersihin Mas nah ini Mas nah itu tuh itu kalau yang di PC 210 m0ce ya kalau masih yang 20 ton yang 4 silinder engine-nya nah disini jadi ngisinya itu di lubang itu tuh ngisi dampernya udah di improve sama komatsu jadi kemungkinan kotoran masuk disitu itu kecil ya temen-temen tapi tetep-tetep apa harus kita tetap berkita bersihkan gitu Hai mana udah Hai udah pasang dulu Hai pakai tangan Hai Atoh itu sebenarnya tutup sekalian damper Hai Oh terus ya itu namanya damper tuh dek berita damper saya kenceng pakai kunci kuncinya berapa 32 ya 32 pakai soket 32 dari atas lah biar enak pasang ini nih posisinya disini ini lagi kencang ini ah coba lihat dulu bro mana Nah itu ya temen-temen nah nah disitu tuh posisinya kalau dari atas jadi lebih enak bukannya dari atas ini tuh ya enak bermanfaat eh sedikit informasi mudah-mudahan temen-temen juga mengerti ya bagaimana cara memaintain ini namanya Hai damper breeder damper lah bahasanya ya berbukan bidar pompa memang terpasangnya di pompa ya di koper pompa Oke semoga bisa bermanfaat terakhir tetap semangat ya tetap jaga keselamatan salam alat berat kamu dimanapun berada di komatsu khususnya di escapator semol mulai 200-7-6-8-10 pasti ada ini mas dan ini terus terang tidak pernah dilakukan pemeriksaan pembersihan juga nggak pernah jangka nih bersih di cek aja nggak pernah ini jadi banyak yang diskusi ke saya banyak yang konsultasi ke saya problem dimana demper itu bukan demper itu apa namanya oleh mesin itu masuk ke demper atau enggak oleh hidrolik ini masuk ke demper dari mana Kang ya udah dari siurnya yang rusak saya bilang kalau oleh mesin masuk ke demper berarti resilkan resil atau sil belakang kalau oleh hidrolik masuk ke demper berarti input sub sil pompa pompa hidrolik itu penyebabnya tapi penyebab utamanya apa salah satunya dari dari sini mas ini yang tidak pernah dilakukan lama-lama ini bisa buntu bisa tertutupi maka tekanan nggak bakal bisa kebuang udara luar kan tekanan di situ aja di demper muter aja akhirnya apa komponen yang sedikit bukan sedikit komponen yang lemah sil itu akan duluan tertekan duluan rusak jadi salah satu penyebab ya dari beberapa penyebab lain cuma ini yang faktor dominan saya nggak pernah menemukan ketika problem tadi ya oleh mesin masuk ke demper atau hidroliknya masuk ke demper itu saya tidak pernah muka deh ininya bersih nggak pernah pasti kotor pasti buntu Mas jadi itu salah satu penyebab walaupun ada lagi penyebab lain lah seperti apa sih misalkan umur lepem tapi kalau menurut saya di unit sekarang kita ini ada yang 20.000 aman Mas gaduk nggak rusak kita di sini 40 unit loh ya